Kita beralih ke Kabupaten Banyuangi terkait antisipasi penyakit mulut dan kuku. Guna mencegah merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban, pemerintah Kabupaten Banyuangi menyarankan pelaksana penyembelian hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, rumah potong hewan tidak memungut biaya alias gratis. Pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuangi Jawa Timur menyarankan masyarakat untuk melakukan pemotongan hewan kurban di rumah pemotongan hewan atau RPH terdekat. Hal tersebut dilakukan tak lain guna mencegah meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku. Pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, pemerintah daerah Banyuangi menyiapkan sebanyak 8 RPH yang siap dijadikan tempat penyembelian hewan kurban. Sementara itu, penanggung jawab RPH Banyuangi, Dr. Hewan Edi Widianto mengatakan, Untuk tahapan hewan kurban yang hendak disembeli melalui RPH, hewan terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam rumah potong sehari sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk keperluan pemeriksaan kesehatan hewan. Usai dilakukan pemeriksaan hewan, nantinya pihak RPH memberikan nomor antrian kepada panitia penyelenggara kurban. Selanjutnya, hewan kurban disembeli secara bergantian sesuai dengan nomor antrian. Selain itu, pada kesempatan ini, ia menambahkan, pemotongan hewan kurban yang dilakukan di RPH, panitia kurban tidak dipungut retribusi atau gratis. Kendati demikian memasuki hari pertama Idul Adha pada masa PMK saat ini, antrian hewan kurban yang hendak disembeli dari RPH mengalami penurunan. Menurutnya, hal ini disebabkan lantaran adanya penurunan daya peli masyarakat terhadap hewan kurban. Untuk tahapan penyembelian hewan kurban di RPH ini seperti apa? Hewan kurban datang biasanya malam sebelum hari H itu ada yang datang, ada yang datang pagi. Kita periksa, kita cek, setelah itu baru masuk ke ruang potongan, nunggu giliran. Di sana dipotong, dikuliti, ada yang minta hanya dipotongkan saja, dagingnya dibawa pulang, ada yang mintanya sampai bersih. Untuk pemeriksaan sendiri, apakah ada yang terjangkit PMK? Ada, cuman kan sudah tahap penyembuhan sudah lebih dari 15 hari berproses penyembuhan, jadi hanya tinggal sisa-sisanya saja. Untuk yang PMK benar-benar masih baru, masih sakit, enggak ada. Meski demikian, dengan keterbatasan RPH di tengah merebaknya wabah PMK yang akhir-akhir ini semakin meluas, pihaknya masih tetap memperbolehkan masyarakat melakukan pemotongan hewan di ruang pemotongan hewan sementara, namun dengan pengawasan dan pendampingan petugas kesehatan hewan.